Saya itu dapat beasiswa 2 sebenarnya. Jadi yang saya katakan, saya dapat beasiswa pengetahusia, saya belajar bahasa yang usia. Nah, terus kemudian saya itu dapat beasiswa untuk studi master ilmu politik. Untuk studi master ilmu politik ya. Nah, ilmu politik di kampus saya, kampus yang diberikan untuk saya, kayak SPMB mas. Jadi pada saat nulis aplikasi dulu, kita diminta nulis 5 kampus yang diinginkan gitu. Nanti pemberi beasiswa itu akan menentukan kita masuk di kampus yang mana. Tapi itu bisa random. Bisa pilihan ke-1, bisa pilihan ke-4, bisa pilihan ke-5, tidak berdasarkan nilai. Bisa juga kadang-kadang kita diterima di kampus yang nggak masuk di list kita itu. Waktu itu saya dapat kampus di Moskow, namanya RUDN. RUDN itu People Friendship University, Universitas Persahabatan. Nah, apa ya, yang ingin saya katakan, ilmu politik di kampus itu kebetulan lebih cenderung mempelajari partai politik dan pemilu. Jadi saya belajar bahasa di situ, terus kemudian S2-nya juga harusnya di situ. Ilmu politiknya lebih belajar parkol dan pemilu. Kebetulan, fokus itu di saya, minat kaji saya itu lebih ke kebicaraan publik. Nah, terus aduh saya males nih belajar parkol memilu kalau fokusnya ke situ gitu kan. Saya nanya-nanya, cari info. Bisa pindah kampus nggak ya? Saya cari info. Ternyata bisa, Mas. Kita boleh cari kampus baru. Syaratnya adalah kita ikut seleksi di kampus itu, keterima. Kemudian kita dapat bukti bahwa kita keterima. Kita sampaikan ke Kementerian Rusia. Saya keterima di kampus ini, minta beasiswa dipindahkan dari kampus yang lama ke kampus yang baru. Nah, waktu itu saya daftar dua kampus. Yang pertama, High School of Economics. Itu terkenal bagus. Yang satu lagi kampus namanya Russian Presidential Academy. Nah, dua-duanya keterima. Nah, terus kemudian saya memilih yang kampus baru itu namanya Russian Presidential Academy. Nah, kebetulan dua kampus baik HSE maupun Russian Presidential Academy itu, dua-duanya programnya itu berbahasa Inggris, bukan berbahasa Rusia. Nah, begitu. Terus kemudian saya sempat konsultasi dengan beberapa orang kan. Ini gimana ya bagusnya? Dua-duanya ada plus minus, Mas. Kalau kita ngambil program master berbahasa Rusia, tentu nanti bahasa Rusia kita akan bagus banget. Karena day-to-day kita ngomong pakai bahasa Rusia, nulis tugas, presentasi, bahkan nulis tesis juga harus bahasa Rusia. Tapi, kalau kita ngambil program bahasa Inggris, yang di RANEPA ya, namanya RANEPA, Russian Presidential Academy, itu ada keuntungannya juga. Jadi, saya ngobrol dengan direkturnya, saya keterima di program bahasa Rusia. Kenapa saya harus ambil program bahasa Inggris? Padahal saya kuliah di Rusia. Nah, direkturnya itu jawabannya bagus. Gini, kamu perlu kuliah di sini, karena nanti yang ngajar itu ahli-ahli Rusia dari berbagai negara. Jadi, ada ahli Rusia yang ngajar di Oxford, itu jadi dosen kami juga. Jadi, dia jadi dosen terbang. Dia dari Oxford, datang ke Moskow untuk ngajar. Ada yang dari Kanada, ada yang dari Perancis, dan beberapa dari Amerika. Jadi, pengajarnya itu dari berbagai negara, karena mereka menyampaikan dalam bahasa Inggris. Terus kemudian, yang membuat saya ketarik, di kampus saya itu ada program Field Study, Mas. Itu di lapangan. Nah, waktu angkatan saya, kita Field Study ke Brazil, Mas. Di kota Rio. Dan itu dibagi sama kampus apa? Di biayai kampus. Di biayai kampus. Nah, itu jadi daya tarik tersendiri, kan. Cuman memang sayangnya, ternyata, kalau misalkan program Rusia itu lebih murah, ya kayak digital. Program Bahasa Indonesia dengan Bahasa Inggris kan lebih mahal Bahasa Inggris, ya. Jadi, singkat cerita, program berbahasa Inggris itu dua setengah kali lebih mahal dari program Bahasa Rusia. Ketika beasiswa Rusia saya dipindahkan, yang dari kampus RUDN, dipindahkan ke RANEPA, itu masih kurang nominalnya. Jadi, kan dua setengah kali lebih mahal. Nah, terus saya bilang ke Direktur, Pak, saya ketarik sekali masuk program ini, tapi, beasiswa saya itu tidak berhasil meng-cover seluruh biaya. Udah, gini aja. Setengah dibiayai oleh pemerintah Rusia, setengah dibiayai oleh kampus. Saratnya saya harus ikut seleksi beasiswa kampus. Jadi, seleksinya dua kali. Seleksi diterima di kampus, yang kedua seleksi beasiswa di kampus itu. Jadi, 50-50. Nah, waktu itu saya berangkat ke Brazil, lumayan pengalaman tuh, Amerika Latin. Wah, happy, Mas. Itu, apa namanya, dibiayai penuh, ya. Betul, dibiayai penuh. Berapa hari, Mas. Berapa lama, ya. Seminggu ada. Semingguan. Jadi, pakai pesawatnya Air France. Terus, kemudian, di sana itu ya ada conference-nya, ada macam-macamnya lah. Waktu itu, saya juga sempat, apa namanya, presentasi di conference besar itu, ngewakili kampus. Berapa beasiswa, jumlah beasiswa yang Mas dapet. Terus, alokasi beasiswa itu untuk apakah? Untuk tuition, hanya untuk tuition sih kah? Untuk living allowance juga kah? Atau mencokup semuanya sampai visa dan asuransi visa gitu-gitu, gitu. Ya, biasa pemintaan Rusia itu, termasuk personal scholarship. Jadi, bukan full scholarship. Pasitas yang didapat itu, sebenarnya, dalam tanda kutip ya, hanya bebas tuition fee. Jadi, uang kuliah itu gratis, gitu. Sama, sebenarnya ada uang saku, tapi nominalnya sangat kecil. Uang saku itu, antara 250 ribu, sampai 1 juta maksimal. Jadi, pukul rata, semua itu minimal dapat 300 ribu. Tapi, beberapa kampus itu ada yang, dengan secara tertentu, mereka bisa dapat 1 juta. Itu kan kecil sekali. Nah, begini, sebenarnya, berapa besar sih, biaya hidup di Rusia? Jadi, supaya dapat gambaran ya, bisa tebak, tidak kira-kira tinggal di Moskul. Saya pakai standar Moskul, saya tinggal di Moskul. Moskul itu kan sudah paling mahal kan? Jadi, bisa kebayang, oh, paling mahalnya segitu, berarti kota lain lebih murah. Kira-kira per bulan berapa? Kalau di IDR, paling 20 juta per bulan? Nah, di Rusia itu, sebenarnya dengan uang 2,5 juta saja, bisa hidup. 3 juta. Iya, lebih, kadang-kadang malah lebih murah daripada Jakarta. Tapi, itu minimal ya. Itu minimal. Jadi, standar minimalnya itu segitu. bagaimana perhitungannya? Jadi, gini, komponennya apa saja? Yang pertama, itu komponen akomodasi. Nah, sebagai mahasiswa asing di Rusia, kita berhak untuk tinggal di asrama kampus. Jadi, semua kampus itu punya asrama, dan prioritas itu untuk mahasiswa asing. Atau kemudian, mahasiswa dari Rusia, tapi dari daerah lain. Nah, kalau di pusku itu, biaya tinggal di asrama itu, antara 90 ribu rupiah, sampai 500 ribu rupiah. Jadi, 500 ribu rupiah itu sudah termasuk mahal. Kampus saya itu 500 ribu rupiah, mahal itu. Hitungannya mahal ya. Nah, itu, bahkan saya di kampus saya itu masih bisa negu, dan dapat diskaun. Saya waktu 500 ribu, dapat diskaun 15 persen, saya membayarkan 350 ribu rupiah per bulan. Nah, fasilitasnya kayak apa tuh? 350 kan? Jangan tahu, mungkin juga sulit cari kos-kosan gitu kan. 350. Jadi, saya tinggal itu di lantai 20 pakai lift. Itu satu. Tinggi kan pakai lift, di lantai 20. Satu kamar berdua, kamar mah di dalam, kemudian ada bathtubnya, air panas, terus kemudian ada penghangat ruangan, full furnace, jadi ada tempat tidur, furniture, apa namanya, kayak lemari, meja, kursi, ada TV, ada kulkas, lengkap. Nah, kemudian, termasuk juga setiap satu minggu sekali, ganti spray. Terus ada cleaning service-nya, setiap pagi itu, membantu ngepel, nyapu, sama buang sampah. Nah, di apartemen itu ada dapur juga, jadi, 350 ribu, itu kan murah banget tuh. Terus kemudian, biaya untuk, apa namanya, biaya untuk pulsa pakai data, itu termasuk yang paling mahal, biasanya, itu 150 ribu rupiah per bulan. Mantap. Mantap. Dan kadang-kadang juga, kalau nggak ada duit, masih aman, karena di lingkungan asrama itu, full wifi kan, aman. Terus kemudian, di kelas, di kampus, itu juga full wifi. Di transportasi publik, itu juga full wifi. Terus kemudian, di kita masuk mall, kadang-kadang juga ada wifi. Jadi, sebenarnya, tanpa beli paket data, juga aman. Biasanya, memang kita butuh, kalau kita lagi jalan-jalan di luar, nah, itu tetap butuh kan. Kalau misalkan, 350 tambah 150, udah 500. Terus biasanya, komponen paling mahal itu, transportasi publik. Nah, di Rusia itu, ada namanya, social katana ya, apa namanya, sosial kart, gitu, itu biayanya, sekitar 150 ribu rupiah, per bulan. Itu udah full akses, seluruh moda. Jadi, dari mulai bis, kemudian, ada namanya masrut ka, itu kayak angkot. Terus kemudian, ada metro, metro itu stasiun, apa namanya, kereta bawah tanah, dan lain-lain, dan lain-lain. itu mau kita sehari naik 30 kali, jauh dekat, asal masih di Musco, itu bisa. Itu ke satu bulan, full akses, 150 ribu. Dari 500, sampai 150, 650 kan. Nah, asuransi kesehatan, itu sekitar 2 juta, taruhlah pukul kata, dibagi 12, ya, misalkan dibagi 12 nih, itu setahun, dibagi 12 bulan, itu kan, dibagi 12 bulan, itu kan sekitar 200 ribu per bulan. Jadi kalau misalkan kita cicil gitu ya, berarti 600, eh berapa, tadi 500, tambah 150, 650 ya. 650, ditambah 200, 850. Udah, selebihnya itu tinggal buat makan. Nah, buat makan itu kita belajar. Kalau misalkan kita belanja 400 ribuan seminggu aja, kali 2, 1,2 juta, ditambah 800, itu udah 2 juta 50 kan. Nah, misalkan, satu minggu sekali, kita keluar, makan di luar, itu sekali misalkan, 100 ribuan, kali 4, 400, 2,5. Jadi 2,5 itu udah minimal lah, udah, itu bisa hidup. Sebenarnya uang satu itu, biasanya dialokasikan untuk bayar asrama. Jadi yang gratis, dalam tanda kutip, itu uang kuliah, dan uang asrama. Nah, kita tinggal, menyediakan uang, kurang lebih per bulannya 2 juta setengah lah. Gitu. Lalu gimana dengan? Kalau boleh dirangkum nih, apa namanya, kiat-kiatnya dari mas sendirilah, berdasarkan pengalaman buat, specifically, dapat beasiswa kerusia tuh, baik dari diri sendiri, atau dari segi administrasi tuh, apa aja sih mas? Persiapan biasanya tidak istan, kalau masih kuliahnya satu ya, apa namanya, bikin bagus IPK-nya, belajar bahasa Inggris, gitu ya. Terus kemudian, aktif. Karena yang dicari adalah, yang diprediksi, nanti memberikan kontribusi besar, bagi negaranya. Begitulah. Dilihatnya bagaimana ya, kepemimpinan, dan sebagainya, dan sebagainya. Mungkin itu. Spesifik tentang Rusia, kalau memang ingin kuliah, di Rusia, mulai buka-buka. Mulai buka-buka kampusnya, mulai buka-buka YouTube. Saya biasanya, mulai dengan, lihat ya, kota Mosko kayak apa ya. Jadi, coba aja, kayak misalkan video-video travel, itu lah, traveling, Mosko, St. Petersburg. Biasanya kita mulai, tertarik karena visualnya. Nah, yang menarik dari Rusia, ini benar-benar penutup, sebelum, nanti diakhiri, oleh Mas Fajar. Yang menarik dari Rusia, itu studinya sangat spesifik, Mas. Jadi, ada kampus-kampus yang spesifik, beda dengan di negara-negara lain. Kayak misalkan, ada kampus, itu namanya, untes kereta api. Biasanya, kalau kita mau belajar kereta api, di Indonesia, itu kita masuk teknik, teknik mungkin masuk teknik sipil, teknik sipil ke, transportasi, transportasi kereta api, terus baru belajar itu. Atau kalau nggak, ke mesin panjang kan. Jadi, bidang studinya itu sangat spesifik. Mas Wittnya, juga belum ngasih tipsnya juga sih. baru ngasih promosi antar Rusia secara umum. Tipsnya apa ya? Tipsnya itu... Ya, banyak experience aja. Yang saya katakan, yang saya katakan tadi di awal. Sebenarnya, keterima Biosua Rusia relatif gampang, tidak terlalu kompetitif ya. Antara yang daftar dengan yang dapat, juga, proporsinya masih oke. tantangan terbesar justru ketika ada di Rusia. Kalau misalkan nanti ada yang mendengar rekaman ini, dan butuh info lebih lanjut, bisa korespondensi dengan saya. Nama saya, Widya Priya Hita Buji Budoyo. Nanti bisa cek di Facebook, di Instagram, atau di LinkedIn. Kalau ada pertanyaan, silakan, siapa tahu saya bisa jawab. Dulu, saya bisa berangkat, itu juga karena dapat info dari banyak pihak, karena dukungan dari pihak. Ya, mungkin ini gampian ya, kita berbagi informasi lah. Ya, nanti aku akan kasih, apa namanya, di video dan di description-nya sih nanti. Aku akan share link-nya, gitu, buat yang mulai nanya. Oke, jadi, sudah puas saya bertanya-tanya, dan dijabarin juga sama yang udah kuliah di sana, jadi, tahu lah, gitu, pengalaman bagaimana, cara dapat, bagaimana, strategi. Jadi, kalau masih ada waktu ya, masih ada waktu, kayaknya kok berganti-ganti aja tadi, yang mulai persiapan, yang berat-beratnya kan. Happy-happy-nya apa? Happy-happy-nya, selama di Rusia, saya sempat nonton sepak bola, Liga Rusia, menerik. Waktu itu, saya nonton Spartak Musco lawan Lokomotif. Terus kemudian, cita-cita masa kecil, waktu kecil itu, saya kepengen banget nonton Hoki S, karena ada film dulu yang kayaknya asik banget nonton Hoki S, Saya sempat nonton Hoki S, dan seru banget, asik banget. dan ternyata, walaupun itu tertutup ya, di ruangan tertutup, tetap dingin, jadi tetap pakai kakek. Terus kemudian, saya sempat nonton sirkus, nonton balet, kemudian yang lain, itu, ada UFC, saya nonton tuh. Wah, the best. Itu maksudnya. Dan yang paling penting ya, saya nonton World Cup. waktu itu perkebutan tempat ketiga, jadi waktu itu perkebutan tempat ketiga, antara Inggris lawan, eh, siapa ya, kok saya lupa, Inggris lawan Belgia, Belgia lawan siapa? Krancis. Aku lupa, Mas. Yang jelas nggak dong, apa namanya, fotonya udah saya upload. Jadi enak lah, ya juga ada, tapi dibalik itu juga mesti harus struggle terhadap hidup. Gitu. Ya, gitu aja kali ya, Mas Witt ya. Boleh, boleh. Nanti aku akan kasih linknya Mas Witt, buat teman-teman yang mau nanya, besok kerusnya tuh kayak gimana, gitu-gitu sih. Sekali lagi, terima kasih Mas Wajar, kesempatan. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak.